Sementara itu bergaya ala Robin Hood, sang pencuri yang baik hati, seorang pemulung di kota Semarang diamankan petugas kepolisian sektor Semarang Selatan. Pasalnya warga gerobokan tersebut diketahui mencuri perhiasan di rumah kosong dan dibagikan ke tukang beca. Mat Syafi'i, warga gerobokan yang berprofesi sebagai pemulung tersebut, nekat mencuri perhiasan di rumah kosong milik Sovin Listiani di jalan Erlangga, kota Semarang. Aksi yang dilakukan oleh pemulung berciri-ciri kelainan pada tangannya tersebut berawal saat dirinya sedang mencari sampah di rumah korban. Mendapati rumah korban dalam keadaan kosong, pria berusia 33 tahun ini kemudian memanjat dan melompat pagar rumah serta mencongkel kaca teralis jendela. Setelah berhasil masuk ke dalam rumah, tersangka mengambil perhiasan senilai 300 juta rupiah. Tersangka kemudian menjual semua perhiasan hasil curian di toko emas. Menurut tersangka, sebagian hasil kejahatan dibelikan kalung emas untuk istri dan sebuah mobil untuk usaha jual beli barang bekas dan sisanya 850 ribu rupiah dibagikan kepada tukang beca dan tukang parkir. Pak, 850 saya bagikan ke tukang beca sama tukang parkir, Pak. 850 apa itu? 850 ribu. Ambilnya perhiasan di mana, Pak? Di dalam lemari. Oh, sampai aneh-anokan? Jongkel juga? Enggak, sudah ada kuncinya sendiri-sendiri ya, Mas? Kunci kandul. Petugas yang sudah mendapati ciri-ciri perlaku pencurian berhasil mengamankan perlaku setelah buron hampir satu bulan. Pelaku berhasil ditangkap saat berada di tempat yang biasa disinggahi untuk mencari barang bekas di kawasan Jalan Erlangga. Melihat sampah, di situ sampah tiga hari tidak dibuang. Kemudian ada lampu nyala, kok tidak mati? Tidak punya niat, dia dari rumah jam tujuh dengan alat yang sudah dipersiapkan. Kemudian dia loncat pager, tengok kanan kiriaman, nyukil kaca naku di bawah jendela. Kemudian dia masuk, masuk kebetulan di situ kunci lemari terpasang semua. Ada sepeda, sepeda dikeluarkan dulu, sempat nyukil, dikeluarkan langsung masuk lagi. Kemudian perhiasan-perhiasan dimasukkan dalam tas kesayangan anaknya ini yang pemilik rumah. Atas perbuatannya tersangka dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ajapan 9 tahun penjara.